hai hai selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini ini sebenarnya tadinya tuh niatnya aku mau bikin food preparation cuman pas lihat bunga es di freezer aku geli makanya aku mau defrosin dulu nah ini aku punya tips buat kalian nge-defrosin biar cepat nah ini aku cabut dulu si stop kontaknya terus aku kipasin pakai kipas angin nah ini tuh 15 menit aja pasti esnya udah mencair semua sambil nunggu bunga esnya mencair semua nah ini aku mau sarapan dulu aku bikin serata taichan ceritanya tapi berhubung aku nggak punya tusuk sate makanya aku panggang aja ini udah aku marinasi pakai bawang putih sama merica terus pakai garam sama kaldu ayam juga ya tadinya pengen bikin sate bumbu kacang cuman berhubung kacangnya nggak punya makanya aku bikin serata taichan aja yang bahan-bahannya ada di rumah nah ini ayamnya tinggal dibolak-balik aja ini aku sama sekali nggak pakai minyak karena memang aku lagi ngurangin banget minyak sambil nunggu ayamnya matang aku bikin sambalnya dulu nah ini juga sambalnya gampang banget aku cuman pakai cabai rawit sama bawang putih aja terus di blender terus aku masak lagi sambalnya sampai mendidih terus aku bumbuin pakai gula garam kaldu ayam bubuk sama merica masak sampai airnya surut nah ini udah jadi terus si ayamnya juga udah jadi terus sambalnya aku mau siram aja di atas ayamnya udah deh tinggal sajikan terus sayurnya aku mau bikin tumis sawi aja yang gampang nah bumbunya juga cuman bawang putih sama bawang bombay aja berhubung suami aku lagi diet lihat jadi aku tuh nungisnya pakai minyak sedikit banget cuman buat ngolesin dasar si penggorengannya aja nah terus masukin si sawinya bumbunya juga aku simple ya cuman pakai gula garam sama kaldu ayam bubuk aja aku ini masaknya memang sedikit karena ini tuh cuman buat sarapan aja jadi sekali habis jadi nanti siang aku mau masak lagi nah ini aku cuman masak buat sarapan aja oke karena semuanya udah mateng jadi aku mau sarapan dulu sama suami aku oke lanjut aku mau bersihin si kulkasnya nah ini si esnya udah mencair semua aku mau lap-lapin dulu sekalian aku mau bersihin semua area kulkasnya terus aku mau cek juga sayurannya takutnya ada yang basah atau ada yang busuk jadi sekalian aku mau sortirin juga nah ini keadaan kulkasnya kotor banget karena udah sebulan nggak aku bersihin ini bagian freezer nya aku lap-lap dulu pakai serbet nah ini si freezer nya udah bersih selanjut aku mau bersihin bagian bawahnya aku mau keluar-keluarin dulu semua isi kulkasnya ya kaput GUY kaput overwhel turn kaput cursing pistol kalo kali пап גם gak ke ol sequencing Nah ini bagian dalam kokasnya udah kosong semuanya, tuh kan kotor banget Ini aku lap-lapin mulai dari atas terus ke bawah Ini lapnya aku bilas beberapa kali ya Bagian pintunya juga udah aku bersihin, udah aku lap-lapin Sekarang aku mau cek stok sayuran aku di kulkas Nah ini tuh ada wortel, ini kira-kira udah semingguan lebih ya wortelnya Dan masih bagus, cuman agak basah aja, sedikit tisunya Terus ini ada tomat, ini juga si tomatnya basah banget Kalau misalkan si suhu kulkas rendah banget, itu tuh pasti si sayurannya keingetan banget Banyak banget lap airnya Ini aku lap-lapin, terus nanti mau aku ganti tisunya Nah ini semuanya udah aku beresin, sebagian udah aku ganti juga tisunya Ini ada jengkol sedikit lagi, ini stok minggu kemarin Terus ini lobak juga sama, stok minggu kemarin kalau toge ini aku baru beli tadi Terus ini jagung manis juga stok lama Nah ini ada jeruk purut sama tomat juga itu stok lama Terus tadi aku beli labu Rp3.000 Nah ini ada daun singkong, ini juga yang minggu kemarin Mau aku masak nanti buat makan siang karena udah eat and eat cup Terus ada tahu, tahu juga tadi aku beli Nah ini sawi, sawi juga stok minggu yang kemarin Kalau kol, kalau baru aku beli Rp3.000 Wortel juga ini yang minggu kemarin Ini buncis juga yang minggu kemarin So far sih semuanya masih oke ya Nah ini juga cabai yang minggu kemarin Nah kalau cabai rawit tadi aku beli Rp3.000 Kalau bawang-bawangan, ini bawang putih sama bawang bombay Ini stok lama juga yang minggu kemarin Tadi aku cuma beli bawang merah Rp3.000 Terus ini nagat sama baso juga tadi Aku belinya pagi-pagi Jadi tadi pagi itu aku belanja Tapi cuma sedikit, kurang lebih Rp100.000 Sama ayam, 1,5 kg Nah ini ayamnya, aku bagi 5 Masing-masing 300 gram Bagian udah aku masak Tadi bikin sate taichan Terus aku juga beli bawang daun Nah ini Rp3.000 Nanti aku mau potong-potong Terus aku masukin freezer Nah ini udah aku potongin Tinggal aku masukin freezer Oke ini udah aku beresin ayamnya Udah aku masukin freezer Terus ini daun bawang, seleri Terus itu ada stok daun salam Daun jeruk sama serai aku Nah ini bawahnya juga udah aku rapihin Sayurannya udah aku rapihin Kurang lebih ini stok 1 mingguan ke depan ya Nah ini stok nugget sama basonya Aku simpen di laci Terus kemarin aku beli telur 1 kg Nah ini aku baru masukin kulkas Udah aku cuci Udah aku makan juga sebagian Bawahnya juga udah bersih Udah aku rapihin Oke segitu dulu video aku hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube aku Terus jangan lupa Nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan update video dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Dadah